Hai semuanya assalamualaikum dengan aku rindulan dari semoga teman-teman semua sehat selalu ya Amin selamat pagi teman-teman semuanya hari ini aku agendanya mau keliling-keliling ya di perumahan di Bandung kita mau cari rumah kontrakan jadi temenin aku ya ini aku cari kontrakan di daerah buah batu yang daerah paling deket ya sama kantor pasuami kurang lebih kalau macet itu setengah jam ya ke kantor pasuami makanya ini kita cari disini dulu dan kebetulan juga deket gitu sama kosan ya Ini kita keliling-keliling tanpa ada tujuan sih maksudnya arahnya gitu ya jadi bener-bener random aja gitu keluar masuk perumahan tenang aja ya ini aku ngevlog udah minta izin gitu sama satpamnya setiap kita masuk perumahan kita sampaikan ya niat kita mau cari kontrakan Jadi ini sudah seizin sama satpam satpam di perumahan kita keliling-keliling itu nyari rumah yang sesuai ya sama budget aku dan untuk perumahan yang ada disini tuh rata-rata banyak sih rumah yang kosong tapi kebanyakan semuanya dijual Nyari rumah yang di kontrakan itu agak PR ya makanya ini tuh aku banyak banget keluar masuk perumahan sampai-sampai aku udah gak inget lagi nama perumahannya apa aja Selain nyari langsung kayak gini aku juga udah scroll banyak banget ya rumah-rumah di sosmed iklan-iklannya dan udah ada beberapa yang kita janjian gitu untuk langsung cek fisik rumahnya Tapi ya gitu ada yang cocok rumahnya tapi harganya belum cocok jadi ya kita mencari yang cocok di harga dan cocok juga sama rumahnya Kebetulan adek paraku hari ini lagi gak kuliah ya jadi dia bisa nemenin dan kita naik motor aja supaya bisa sat-sat gitu keluar masuk perumahan ya kalo naik mobil tuh agak rempong Selain itu ada juga ya beberapa rumah yang aku cek di sosmed itu udah oke banget ya dari harga dari fisik rumahnya Tapi ternyata pas kita langsung datengin itu jalannya gak cocok gitu sama kita ya aksesnya ada yang jalannya kecil ada jalannya yang berantakan Jadi ya gitu lumayan agak membutuhkan banyak effort ya Aku start keliling cari rumah itu di jam 9 pagi ya dan kita keliling-keliling ini bentar aja sih cuma sampai jam 11 siang ya supaya gak terlalu panas Karena kan ini aku sama kakak caca juga ya dan untuk beberapa rumah yang berhasil kita temukan itu udah kita foto ya kontak personnya Jadi nanti pas udah sampai di kosan aku tinggal hubungin setiap pemilik rumah untuk cari harga yang cocok di kita Sekedar informasi aja ya temen-temen untuk harga rumah di daerah buah batu ini sepanjang aku mencari tahu ya mencari rumah itu harganya di kisaran 30 juta sampai 35 juta Untuk perumahannya aku juga random ya maksudnya cari di perumahan yang lama cari di perumahan yang baru dan rata-rata ya kisaran harganya segitu Jadi gak jauh beda ya antara perumahan lama sama perumahan baru harganya sama di 30 sampai 35 juta per tahun Paling bedanya di kamarnya aja ya ada yang perumahan yang lama itu kamarnya 4 misalnya itu di harga 35 juta Tapi kalau di perumahan baru kamarnya cuma 2 harganya sama di 35 juta juga Pasti ada plus minus ya kalau perumahan baru itu jalanannya lebih lebar kayak jalan perumahan yang sekarang aku laluin ya ini termasuk yang baru Tapi kalau perumahan yang lama mungkin kamarnya banyak cuma akses jalannya agak sempit Dan untuk setiap perumahan kalau yang aku tanya ya di satpamnya untuk harga maksudnya biaya di luar sewa ya ada biaya sampah atau keamanan Itu setiap perumahan kurang lebih sama sih di sekitar 150 ribu sampai 200 ribu rupiah per bulan Selain lingkungan rumah aku juga mencari akses untuk sekolahan TK ya buat kakak caca Jadi nyarinya yang sekiranya gak terlalu jauh gitu buat nganterin anak sekolah Nah ini salah satu perumahan yang aku suka ya lingkungannya jalanannya tuh lebar Terus perumahannya itu juga rapi aman juga ada satpamnya Dan ini termasuk list aku ya cuma nanti kita deal kan dulu harganya cocok atau gak cocok Terus ini ada perumahan baru lainnya juga cuma sayangnya ini tuh kayaknya sudah ada pemiliknya ya Rumah-rumahnya tuh banyak yang kosong tapi gak ada keterangan rumahnya itu dikontrakan atau gak Oh iya satu lagi nih yang bikin aku ngeh ya dari setiap mencari rumah nih di beberapa perumahan Kayaknya rata-rata itu gak ada pagar ya jadi kayak tipe yang klaster gitu loh Jadi ya gak ada garasi mobilnya atau moternya di luaran aja Dan ada perumahan yang ada satpamnya dan ada yang enggak juga Jadi ya beda banget gitu maksudnya dari Lombok ya Kalau di Lombok itu perumahannya rata-rata tuh ada pagar Ya kecuali perumahan baru atau klaster ya baru gak ada pagar Ini aku masih keliling-keliling ya keluar masuk perumahan Untuk mencari perumahan ini tuh target aku sih kalau bisa ya lebih kurang dari satu minggu udah dapet gitu rumahnya Dan udah banyak juga sih list-list kontak nama ya pemilik rumah yang harus aku hubungi Udah ada juga beberapa yang aku suka jadi ini tuh tinggal nunggu deal atau gak dealnya aja sama si pemilik rumah Alhamdulillah ya pencarian selama 2 jam keliling-keliling ini aku udah lumayan banyak banget dapat nomor ya pemilik rumah yang harus aku hubungin Jadi nanti sampai kosan itu PR aku ya Dan sebelum balik ini aku mampir bentar ke tukang sayur aku mau belanja bahan-bahan Niatnya besok pengen masak ya Ini aku ada nemu paketan sayur asem terus ada sayur sop juga Ini harganya perbungkus Rp6.000 Aku gak tau ini mahal atau murah ya yang jelas aku beli aja Aku belanja di warung sayur dekat kosan aja Tapi sayangnya di warung sayur ibu ini tuh gak ada ikan Jadi aku beli yang ada aja deh nanti cari ikannya mungkin di tempat lain ya Terus ini ada beberapa gorengan juga Tapi aku gak beli ya ini aku ngeliat-ngeliat aja Aku belum ada ke pasar tradisional ya Niatnya sih kalau nanti udah tenang gitu ya udah beres masalah kontrakan Baru aku bakal keliling-keliling gitu ya ke pasar tradisionalnya Sementara ya belanjanya dari tukang sayur aja Atau dari mamang-mamang sayur yang lewat ya Pokoknya ya kayaknya aku belum ke pasar tradisional dulu Oh iya sambil belanja aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Buat temen-temen yang udah selalu nonton Yang udah like, komen, dan subscribe Pokoknya terima kasih banyak atas dukungannya Semoga temen-temen semua selalu sehat, sukses, dan bahagia ya Dimanapun kalian berada, amin Oh iya ada satu perbedaan ya yang aku rasakan Kalau beli telur disini tuh ternyata gak perbutir ya Tapi per kilo Jadi aku belinya setengah kilo aja Dan ini juga ada beberapa ikan asin Tapi aku gak beli ya Aku belinya tadi telur Terus beli tempe juga Oke ini aja ya belanjaan aku Ada cabai, bamer, baput Masing-masing itu seperempat kilo Terus aku ada beli tomat ya Tiga buah Terus ada tempe sedikit Paketan sayur asem Sayur sop Ada telur juga setengah kilo Ini aku totalnya kena 75 ribu ya Aku kira itu kayak sekitar 50 ribuan aja Tapi ternyata lebih agak kaget sih Cuma ya gimana ya namanya daerah Pasti setiap daerah itu maksudnya beda-beda gitu kan harganya Jadi ya harus menyesuaikan Dan untuk makan siang Aku gak langsung masak ya Aku mau beli jus dulu yang dingin-dingin Dan aku juga mau beli nasi di warta Kita masaknya besok aja ya Karena aku udah lumayan capek gitu keliling-keliling Pengen langsung makan aja Lanjut Di malam harinya Ini setelah pas suami pulang kerja Aku ngajakin pas suami ya cari makan malam Karena aku sekalian sih pengen nyoba Ada tempat makan yang udah viral Tapi akunya belum sempat nyoba ya Karena gak ada di Lombok Nah ini salah satu tempat yang pengen aku cobain ya Namanya Dadar Bredar dari Babe Cabita Aku pengen nyoba makan disini Oh iya buat teman-teman di rumah Mungkin yang punya rekomendasi Tempat kulineran yang enak di Bandung Boleh ya di komen Dan kali aja aku bisa gitu ya Keliling datang kesana Sekalian ngajak teman-teman di rumah Untuk jalan-jalan online Ini aku di jam 9 malam ya Baru cari makan kesini Dan ternyata masih lumayan ngantri Untuk makanannya Disini aku pesen Tolodadar yang original Pake lauk ceker Sama cumi pedas ya Terus aku juga pesen Ada oseng paru Minumnya ST jumbo Ini habisnya Rp92.000 Nah kurang lebih kayak gini ya makanannya Dan ini untuk aku yang level pedasnya Agak cetek ya Ini luar biasa pedas sih makanannya Tapi buat teman-teman yang doyan pedas Ini kayaknya pasti bakalan suka ya Apalagi ini ada jukut goreng ya namanya Atau selada air goreng Aku juga gak tau namanya apa ya Yang jelas aku makan aja Dan menurut aku sih enak Cuma ya pedas aja Harus kuat ya sama rasa pedasnya Karena ini kayaknya full cabai rawit ya Yang dipake Dan kita selesai makan malam Lanjut jalan-jalan sejenak Ini aku mau ngajakin teman-teman Ke jalan Asia Afrika Insya Allah Nanti kalau pas suami Kerjaannya udah agak senggang ya Kita juga udah dapet kontrakan Baru deh nanti aku bisa ya Ngajak teman-teman Jalan-jalan online Entah nanti kita ke Lembang Atau nanti ke objek-objek wisata lainnya ya Di Bandung Yang jelas kita harus menyelesaikan dulu Hal-hal yang menjadi prioritas Hal lain yang aku syukurin ya Selama proses pindahan ini Alhamdulillah kita semuanya sehat Kakak Caca aman Gak rewel sama sekali Dan happy ya Terus untuk proses pindahan juga Alhamdulillah sejauh ini Lancar-lancar aja Makasih ya teman-teman Untuk semua doa dan semangatnya Makasih ya buat teman-teman Yang udah nonton Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya